Sosok Oknum TNI Angkatan Udara tikam pemilik warung kop di Medan. Seorang Oknum TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara diduga melakukan keji terhadap pemilik warung kopi. Korban tersebut bernama Yoswasa Mosir. Yoswasa Mosir ditikam saat berada di depan warungnya pada Minggu 23 Juli 2023. Kasih Intel Winko 3 Kaposkat Mayar Dasril mengakui bahwa anggota tersebut terlibat pembunuhan terhadap pemilik warung kopi bersama Yoswasa Mosir. Dalam penyelidikannya itu diketahui pelaku berinisial peratu AR. Ia merupakan personal TNI Angkatan Udara dari Komadu Pasukan Gerak Cepat atau Kopaskat Lanut Suwondo. Diketahui AR sempat buron dan kini telah menyerahkan diri. Saat disinggung soal motif dari pembunuhan tersebut ia malah buang badan dan mengaku tidak mengetahuinya. Saat ini peratu AR sudah dilakukan penahanan dan proses hukum di Pem TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Pak Banda Pamadya Kosek I Medan TNI Angkatan Udara Mayur Indra Paulus menganulir isu. Ia mengatakan bahwa pelaku pembunuhan tinggal di MES Kosek. Ia mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan polis Thomas Medan untuk mengungkap kasus ini. Ia mengatakan pihaknya pun sempat melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Saat itu pihaknya bekerja sama dengan kepolisian. Jika benar ada oknum anggota terlibat pembunuhan mempemilik warung kopi tersebut, dipastikan akan menjalani hukuman sesuai perundang-undangannya berlaku.